Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini Senin 9 November 2020 Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Rongo Willem Pau dari Semarang Selamat mendengarkan Berkah Dalam, Selamat pagi Para Sahabat Fresh Juice yang baik hati Salam jumpa lagi dari saya, Rongo Willem Dari Paroki Kebondalem, Semarang Saya aturkan Juice Rohani yang segar Dengan kata kunci Ba'it Allah yang sejati Juice ini diracik dari pengalaman hidup beriman Dalam terang kutipan Injil Yang dibacakan di gereja katolik seluruh dunia hari ini Yakni Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22 Demikian bunyinya Ketika hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat Yesus berangkat ke Yerusalem Dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu Kambing, domba, dan merpati Dan penukar-penukar uang duduk disitu Yesus membuat cambuk dari tali Lalu mengusir mereka semua dari baik suci Dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah Dan meja-meja mereka dibalikkannya Kepada pedagang-pedagang merpati Yesus berkata Ambillah semuanya ini dari sini Jangan kamu membuat rumah Bapakku Menjadi tempat berjualan Maka teringatlah murid-muridnya Bahwa ada tertulis Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami Bahwa engkau berhak bertindak demikian Jawab Yesus kepada mereka Rombak baik Allah ini Dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali Lalu kata orang Yahudi kepada Yesus Empat puluh enam tahun Orang mendirikan baik Allah ini Dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan baik Allah Ialah tubuhnya sendiri Kemudian sesudah ia bangkit Dari antara orang mati Barulah teringat oleh murid-muridnya Bahwa hal itu telah dikatakan Yesus Dan mereka pun percayalah akan kitab suci Dan akan perkataan yang diucapkan Yesus Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat fresh juice yang baik hati Beberapa tahun yang lalu Beberapa bulan sebelum hari raya pasca Panitia pasca merencanakan dengan baik Lima kali rapat Pada rapat yang kedua Pembahasan berjalan lancar Lalu saya diminta menanggapi pembicaraan itu Saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang Yang telah bersedia menjadi panitia dan petugas apapun Baik liturgi maupun non-liturgi Termasuk konsumsi, keamanan, dan petugas parkir Lalu saya bertanya kepada mereka Kapan panitia dan petugas-petugas ini merayakan pasca Khususnya para petugas perayaan pasca non-liturgi Konsumsi, kesehatan, keamanan, dan parkir Semua terdiam sesaat Lalu saya melanjutkan Saya tidak minta jawaban saat itu juga Tapi tolong dipikirkan dan dibicarakan dalam rapat selanjutnya Para sahabat fresh juice yang baik hati Panitianya sungguh jempolan Ternyata seminggu sebelum rapat berikutnya Mereka sudah mengadakan rapat kecil-kecil Mereka merombak petugas-petugas Terutama yang biasanya tidak mendapat kesempatan ikut misa Karena peran dan tugas mereka Saya angkat jempol dan memuji mereka Namun ada juga yang setengahnya tidak suka Sebabnya adalah karena jumlah petugas membengkak Dan itu berarti biayanya ikut membengkak Terutama biaya konsumsi Namun syukurlah dalam rapat itu Dengan semangat kasih tercapai kesepakatan Akan biaya yang harus dikeluarkan Para sahabat fresh juice yang baik hati Ternyata masalahnya tidak selesai dalam rapat itu Beberapa minggu kemudian Masih dalam masa pasca Beberapa orang datang kepada saya dan minta bicara Ternyata mereka beranggapan bahwa usul saya itu tidak baik Mengapa? Karena merusak kebiasaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya Yang lain beranggapan saya boros Tidak bisa ngirit Yang lain lagi berpendapat Saya mau menjatuhkan nama dan wibawa Petugas-petugas dan panitia-panitia sebelumnya Karena tidak memikirkan hal itu Ada lagi yang berpendapat Saya merusak persaudaraan dan kedamaian di antara umat Terutama panitia Aduh 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 Pendapat Tanggapan Dan tuduhannya kok serem-serem ya Sungguh saat itu saya menjadi sedih Dan saya minta maaf Kalau cara saya menyampaikan usulan itu tidak tepat Tidak baik Sehingga hanya mengganggu perasaan dan pikiran mereka Tapi Saya menangkap bahwa pandangan pendapat mereka ini adalah muncul dari niat yang tulus dan murni Mau memberikan kritik yang membangun Maka Pertemuan kami pun dilanjutkan dengan tukar pikiran Berbagi perasaan Dan syukurlah dalam terang kasih roh kudus Suasananya menjadi cair Menjadi nyaman Damai Rukun Kiranya pada saat itu Beban pikiran mereka Ganjalan dalam hati mereka Menjadi berkurang Dan hati saya pun menjadi lebih lega Para sahabat Misa pasca Itulah yang saya tangkap dari kata-kata Yesus tadi Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan Dalam hal para petugas Saya menerjemahkan kata-kata Yesus menjadi Jangan menggantikan perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam Misa pasca Dengan melakukan tugas-tugas kepanitiaan Perjumpaan pribadi dengan Tuhan harus tetap terjadi Jangan digantikan dengan melakukan tugas-tugas di luar perjumpaan itu Biarpun dengan alasan yang suci, luhur, dan mulia Mau membuat umat yang lain Membantu umat yang lain Agar dapat merayakan Misa pasca Dengan hati yang tenang, tenteram, dan gembira Tetap setelah bertugas atau sebelum bertugas Para petugas itu sendiri juga Wajib merayakan Misa pasca Ingat, pasca itu hanya sekali loh dalam setahun Para sahabat fresh juice yang baik hati Merubah kebiasaan yang sudah berlangsung puluhan tahun Memang tidak mudah Kita sedang merasakan bersama Karena covid-19 banyak yang harus diubah dari hidup kita Cara hidup kita, gaya hidup kita, kebiasaan hidup kita Harus lebih bersih, harus sering cuci tangan, harus pakai masker, dan harus menjaga jarak Ribet, menjengkelkan Seringkali bikin emosi Malah sampai ada yang merasa putus asa Hidup sekarang kok tidak nyaman Hidup sekarang kok susah Namun kita terus berusaha hidup dengan cara baru Untuk menyesuaikan diri dengan pandemi covid-19 Saya menangkap Rupanya Yesus pun mau menyampaikan hal itu Maka Yesus membuat pernyataan yang ekstrim Rombak baik Allah ini Dan dalam tiga hari Aku mendirikannya kembali Orang-orang Yahudi pun Kebingungan dan tidak percaya Bagaimana oh baik Allah Yang dibangun dalam 40 tahun Akan dirubuhkan dan dibangun kembali dalam tiga hari Tentu saja yang dimaksud oleh Yesus bukanlah baik Allah gedung itu Yang dirombak adalah Kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar Semangat yang tidak baik Gaya yang tidak baik Dalam membangun relasi dengan Allah Dalam kutipan Injil tadi Yang tidak baik dan tidak benar adalah Membuat rumah Bapak menjadi tempat berjualan Dalam kepanitiaan tadi Yang tidak benar adalah Membuat pelaksanaan tugas kepanitiaan Menjadi pengganti merayakan misa pascah Tugas harus dilaksanakan Tetapi misa pascah yang penting yang pokok Harus juga dilaksanakan seutuhnya Dengan demikian Hubungan pribadi para petugas itu dengan Allah Tetap terlaksana Para petugas itu tetap dapat merasakan Dan mengalami sukacita Merayakan Kristus yang bangkit dan menyelamatkan Itulah yang saya pahami dari kata-kata Yesus Dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali Yesus yang bangkit Membangkitkan para petugas dalam kepanitiaan itu Karena mereka dapat merasakan Sapaan Allah Mereka dapat merasakan Kekuatan dari Allah Mereka dibangun lagi Menjadi baik Allah Baik Allah yang sejati Para sahabat fresh juice yang baik hati Siapa yang sudah ditunjuk menjadi panitia natal Sudah rapat Sudah membicarakan banyak hal Semoga dengan inspirasi dari kutipan injil pada hari ini Tidak lupa memikirkan hak dan kewajiban Dari para petugas-petugas Yang tidak secara langsung berhubungan dengan liturgi natal Petugas konsumsi Petugas kesehatan Petugas keamanan Petugas parkir Dan yang lain-lainnya Semoga mereka bersuka cita juga Merayakan misa natal Dengan caranya sendiri Oke Oke dong Kan para sahabat fresh juice Memang baik hati Ya kan Oke Para sahabat fresh juice Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga para sahabat fresh juice Seluruh keluarga Dan semua yang para sahabat fresh juice doakan Senantiasa dipersatukan Dalam perlindungan Dalam kelimpahan rahmat dan berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Salam menjadi baik Allah sejati Salam sehat jasmani dan rohani Berkah dalem Sahabat fresh juice Kita baru saja mendengarkan Fresh juice senin 9 November 2020 Saya Yofi Setiawan Beserta segenap tim fresh juice Mengucapkan terima kasih Kepada Romo Willem Pau Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam fresh juice edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan Salam fresh juice Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton